selamat menikmati kita fokus untuk belajar tentang TOEIC apa itu TOEIC? nah, ayo get to know the TOEIC test mari kita pelajari lebih dalam tentang TOEIC test nah, jadi begini sebelum Anda memulai sebelum Anda mengambil langkah lebih jauh untuk mengambil tes TOEIC ini karena nanti pada mata kuliah ini memang berfokus untuk mempersiapkan Anda untuk mengikuti tes TOEIC ini dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus tentu saja ada banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari mengikuti tes TOEIC ini tapi sebelum kita melangkah lebih jauh pembahasan itu mari kita bahas tentang apa sih tes TOEIC itu dan mengapa itu begitu penting oke, jadi begini ya tes TOEIC itu singkatan dari the test of English for International Communication TOEIC nah, disingkat seperti itu tes ini dibandingkan dengan TUVL ataupun IELTS ini lebih simple tapi manfaatnya sangat besar untuk menunjukkan kualitas kita dalam kemampuan berbahasa Inggris nah, ada hal lainnya itu disini TOEIC itu menunjukkan bagaimana Anda itu memiliki kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris dengan bagus dan layak untuk bisa disejajarkan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris berskala internasional nah, saya yakin semua dari kalian sangat ingin sekali maju bukan nah, oleh karena itu dalam kelas ini saya tidak akan berhasil tanpa bantuan kalian dalam menjalankan melalui mata kuliah ini nah, ayo semangat kita belajar bersama agar kalian bisa berhasil untuk mendapatkan nilai yang bagus dalam TOEIC nah, apa namanya disini tes TOEIC itu bukanlah academic test ini lebih kepada mengukur kemampuan Anda berbahasa Inggris everyday activities jadi berskala aktivitas sehari-hari jadi lebih simple lah daripada tes yang lain nah, apa saja sih apa saja sih isi dari tes TOEIC tersebut nah, ada hal yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam test TOEIC itu ada empat macam biasanya itu ada kaitannya sama empat hal yaitu tentang bisnis ya mungkin tentang kontrak tentang negosiasi marketing sales penjualan ya dan ini pasti sudah akrab dengan Anda bisnis planning and conferences kemudian manufacturing dan satu hal lagi meskipun kita kita berdiskusi tentang manufacturing tentang apa namanya tentang pabrik ya pembuatan pembuatan barang pembuatan suatu produk tetapi ini tidak sampai yang sangat dalam atau jelimat sekedar hanya permukaan saja demikian juga dengan ada topik yang lain biasanya mereka test TOEIC ini biasanya tentang finance tentang keuangan dan tentang budgeting pengaturan keuangan lalu recruiting hiring job application travel ya siapa yang suka travel kemudian health entertainment dan masih banyak lagi nah terus ada pertanyaan nih biasanya mahasiswa akan bertanya mem test TOEIC itu berlangsung berapa lama sih gitu so the tweak test itself takes 2 hours to complete jadi biasanya test TOEIC itu membutuh waktu 2 jam biasanya ini ini yang versi konvensional ya bukan yang versi yang terbaru tetapi masih berlaku karena kita targetnya untuk yang paper saja testnya karena itu jauh lebih mudah untuk dikuasai dan kalau yang menggunakan hal yang baru internet itu akan lebih mahal dan juga lebih sulit tapi kalau yang ini ini saya yakin mahasiswa di luar mahasiswa di luar jurusan bahasa inggris memampu mewasanya nah tes yang kita lakukan ini adalah tes jenis paper and pencil test jadi tes jenis menggunakan paper bukan menggunakan internet menggunakan komputer lalu kemudian jenisnya apa sih isian ya essay ya menulis essay bukan tapi jenisnya tentang multiple choice jadi pilihan ganda enak bukan tinggal dipilih ABC ABC begitu lalu selanjutnya ada berapa soal sih mem ada 200 soal nah 200 soal itu itu berarti kalau misal waktu maksimal 2 jam 1 soal itu berarti bisa ditunggu sendiri kan berapa gitu nah kemudian soalnya apa saja soalnya itu terdiri atas listening dan juga reading ada pertanyaan sejauh ini apabila tidak ada pertanyaan maka untuk pertemuan pertama saya akhiri dulu kita akan belajar lebih dalam lagi pada sesi berikutnya terus semangat ya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati